Intro Sebanyak tiga satuan kerja perangkat Aceh pada selasa 4 April 2023 melakukan penjenangan zona integritas wilayah bebas korupsi di lingkungan pemerintah Aceh sebagai wujud nyata dari reformasi birokrasi pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien. Ketiga SKPA itu adalah Inspektorat Aceh, RSUDZA, serta Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh. Penandatanganan itu disaksikan langsung oleh asisten tiga sekda Aceh, Kepala Ombudsman dan Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Aceh, Perwakilan BPK Aceh, Perwakilan Polda Aceh, dan Ketua BPKP Aceh. Asisten tiga sekda Aceh, Iskandar Api saat membacakan sambutan sekda mengatakan, harapan kita semua adalah kegiatan penjenangan ini bukan hanya sekedar seremoni belaka, namun dapat diimplementasikan dengan mantap dalam operasional keseharian ketiga instansi ini. Ketika menjalankan berbagai wewenang, serta topoksi dan program-programnya. Iskandar mengatakan, penandatanganan komitmen tersebut merupakan bukti bahwa koordinasi dan juga sinergi antar instansi pemerintah telah berjalan dengan baik. Pembangunan dan evaluasi zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di instansi pemerintah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan, Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi No. 90 Tahun 2021. Dalam hal ini, penjenangan pembangunan zona integritas merupakan bagian dari upaya untuk menuju wilayah bebas dari korupsi dan juga wilayah birokrasi bersih dan melayani di instansi pemerintah. Kegiatan penjenangan merupakan langkah awal pembangunan zona integritas, namun tidak diwajibkan terdapat acara yang khusus atau formal pada saat penjenangan. Akan tetapi yang utama adalah penyebar luasan informasi terkait instansi atau unit kerja sedang melakukan upaya peningkatan tata kelola, serta kualitas pelayanan melalui pembangunan zona integritas. Pada level pemerintahan Provinsi Aceh, Inspektor Aceh telah ditunjuk sebagai koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk mengakselerasi pencapaian hasil tersebut, dilaksanakannya program informasi birokrasi, di mana salah satunya adalah melalui upaya pembangunan zona integritas, Satuan Kerja Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Terima kasih telah menonton!